Presiden Amerika Serikat Joe Biden ternyata memegang kunci untuk mengakhiri perang di Ukraina. Namun kunci tersebut tidak dipakai. Amerika Serikat memilih memumpah senjata ke Ukraina hingga konflik semakin parah. Hal ini diungkapkan oleh jurubicara istana kepresidenan Rusia Kremlin, Dmitry Peskov. Ia membeberkan Biden enggan menggunakan kunci tersebut untuk mengakhiri perang. Menurut Kremlin, kunci yang dipegang Biden untuk mengakhiri konflik berupa perintah langsung kepada Ukraina. Peskov membeberkan Amerika Serikat memilih jalur untuk terus memumpah senjata ke Ukraina. Moskow mengetahui bahwa Washington memberikan perintah ke Ukraina dan memperpanjang konflik dengan memasok senjata ke Kiev. Namun di sisi lain, Amerika Serikat mengatakan bahwa Rusia telah memilih dengan melancarkan perang yang brutal. Washington menyampaikan, Moskow dapat mengakhiri perang di Ukraina dengan cara menarik pasukannya. Sejak perang dimulai, hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia mencapai titik terpanasnya. Amerika Serikat kerap menyalurkan berbagai bantuan ke Ukraina. Pekan ini, Amerika Serikat kembali mengumumkan akan memasok Ukraina dengan 31 tank canggih M1 Abrams senilai 400 juta dolar Amerika Serikat dalam hitungan bulan. Terkait hal ini, Rusia menyampaikan pengiriman Abrams sama saja membuang-buang uang. Hal ini karena akan terbakar seperti tank lainnya di Ukraina. Sebagai mana diketahui jurubicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova menyebutkan pasokan berbagai senjata baik ringan maupun berat ke Ukraina hanya membuat keadaan semakin runyam. Zakharova menerangkan bantuan senjata justru meningkatkan pertaruhan dalam konflik dan pasti akan mengarah pada eskalasi. Terlebih, pasokan senjata dari Barat digunakan untuk menyerang semenanjung Crimea. Sebagai mana diketahui media Amerika Serikat melaporkan, pemerintah Amerika Serikat sedang mempertimbangkan opsi untuk memasok Ukraina dengan senjata tambahan untuk menyerang Crimea. Zakharova pun menyoroti Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, yang telah merusak para mitra untuk memberikan senjata apapun yang dapat digunakan kepada Ukraina. Zakharova menilai semua ini sebagai hasutan terbuka dan provokatif dari Barat. Ia memperingatkan adanya jumlah korban yang makin banyak dan eskalasi konflik yang makin berbahaya. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Rusia itu menyatakan bahwa Barat terjerumus lebih dalam ke dalam konflik di Ukraina. Hal ini lantaran selain memasok senjata, Barat juga melatih personel militer Ukraina. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton